Intro Yoi, kembali lagi bersama gue Rizky Hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video gue kali ini kita mau masang lampu led bawaan dari HRP HRP bukan gak jual body doang, dia jual lampu juga Mungkin next dia jual pakaian aja, tanda Di video gue kali ini kita kedatangan cara 150L Memasang lampu led bawaan dari HRP Nanti bakal sebelum mamang pasang Bakal mamang kasih tau picture yang ada di lampu lednya Ini harganya itu Rp. 300.000 di Goibgerate Jadi kalian semua yang mau pesan lampu led Nanti yang mamang pasang langsung aja pesan di Goibgerate Pokoknya ikutin terus videonya guys Ini dia lampu lednya Kita bakal kasih tau mamang bakal kasih tau Ini picture nya ada apaan aja di lampu led ini Ada warna apaan aja Ini langsung kita cek Mempun mamang tulis ini dulu biar kedengeran suaranya Kita ceknya pake aki ya Jadi aki yang gak dimotor Jadi aki Buat ngetes-ngetes di way kiri Ini dia picture nya kita lihat Di sini ada lampu deket ya Lampu deket Dan ini lampu hijau Ini sebenernya terang Karena aki yang ini udah ngetom Jadi kalau dimotor terang Dan di sini juga ada lampu senjanya Lampu senjanya itu Ada dua Ada biru sama putih Ini dia warna birunya Jadi lampu standby Jadi ini ke lampu senjanya Orion Nanti kita satuin ke lampu senja Orion Ini putihnya Jadi selera kalian semua Misalkan mau yang di standby Ada dua Ada warna biru sama putih Yang mau dipake yang mana Mantap jiwa Ini dia kita langsung Proses pembokarannya aja Jadi pembokarannya itu Diputuin kunci L5 ya Jadi kunci L5 itu Buat bukain ini Buat buka Kepala depan Dan obeng Jadi kalau obeng itu Buat bukain ini Buka Mika Refektor originalnya Nanti kita ganti Pake yang ARP itu Yang lampu led Yang dibutuhnya Cuman kunci L Obeng Sama solasi hitam Mantap jiwa Ini dia Barang-barang yang dibutuhin Jadi kalian semua Yang mau mesen di webgeret Bisa matang sendiri Di rumah Jadi ini PNP ya Maksudnya ada beberapa kabel Satu kabel aja Yang diubah jalurnya Tapi yang lain Tinggal colok Sampai jumpa di video selanjutnya Ya guys ini udah terpasang nih lampunya di pala originalnya CRF150L nih mantep jiwa dan ini kabelnya jadi ini ada kabel warna kuning dan warna hijau yang tadi mama ngeritain itu yang warna hijau itu warna putih jadi lednya lampu sejajah itu warna biru nah putih sama biru kalau yang putih itu warna kabelnya warna hijau dan yang biru itu warna kuning dan warna kuningnya itu kita masukin ke soket originalnya lampu sejajah jadi lampu sejajah original ini dia ada warna coklat sama warna hijau jadi yang dipakai itu warna hijau ya dan disini semuanya udah PNP tinggal colok bauan pabrik ini kita tes aja coba tes cor magar mantep jiwa ini terang sekali ya jadi kalian mau beli belanja langsung aja pesen di goikirir nanti kalau bingung masangnya bisa DM mama hijau sudah terpasang soket-soketnya kita cobain dulu nah ini dia ini lampu lampu dekat dan ini lampu senjanya warna biru lebih enak sih lampu dekat jauhnya dipakai saklar tapi ownernya yang punya gak mau pakai saklar mau standby aja nah ini lampu jauhnya jadi kalau lampu jauh dia kanan kiri yang cukup nyala jadi menerangkan nih menerangkan masa depan simple gampang tinggal pesen di goikiririrat bisa masang di rumah sendiri kita langsung proses pemasangan di motornya aja mantap sudah selesai modifikasi CRF150L ganti reflektor led bawaan dari RP mudah-mudahan kalian semua bermanfaat video ini buat motor CRF150L kalian yang mau modifikasi dan mau referensi lampu-lampu led yang model kayak gini atau di vlog mamang sebelumnya lednya ada kalau ini sih ada lampu senjanya tinggal mau dimatin dihidupin lampu dekat jauhnya tinggal nambahin saklar jadi nanti nambahin saklarnya misalkan bingung nanti mamang bakal bikin videonya lagi makasih banyak jangan lupa like komen dan subscribe makasih juga udah nonton video mamang mudah-mudahan dikasih riziki sehat selalu Assalamualaikum